Sebelumnya di Mabas Polri, Kadif Humas Irjen Pol Dedy Prasetyo menyatakan pihaknya tidak akan menyampaikan motif penembakan terhadap Brigadir Yosua. Namun Polri berjanji akan mengungkap kronologis hingga motif secara lengkap dalam persidangan nanti. Pasca penetapan tersangka Irjen Polisi Verdi Sambo oleh Kapolri selasa lalu, publik kembali bertanya, apa sebenarnya motif dari Irjen Polisi Verdi Sambo yang membunuh Brigadir Yosua. Bahkan keluarga mendiang Brigadir Yosua juga meminta Verdi Sambo untuk terbuka kepada publik apa motif pembunuhan tersebut. Namun Polri melalui Kadif Humas Irjen Polisi Dedy Prasetyo Kamis yang menegaskan bahwa mereka tidak akan menyampaikan motif penembakan kepada publik dan akan mengungkap kronologis hingga motif dalam persidangan nanti. Untuk motif ini Pak Keperikim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak. Baik pihaknya dari Brigadir Yosua maupun pihaknya dari saudara FS. Karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Ya di persidangan silahkan. Ya kalau misalnya dikonsumsi ke publik nanti timbul image yang berbeda-beda. Selasa lalu pemerintah melalui Menko Polhukam juga menyatakan bahwa soal motif biarlah nanti dikonstruksi hukum. Karena hal tersebut masalah sensitif. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya. Karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Tim khusus sendiri masih melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap empat tersangka dan saksi-saksi yang terlibat. Sehingga diharapkan kasus kematian Brigadir Yosua segera terselesaikan. Tim Liputan Namesi TV melaporkan.